Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan La Tansa Channel Kepada sahabat-sahabatku online, sahabatku youtube, sahabatku subscribe semuanya Dimanapun anda berada yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala aktivitas Sehingga kita semua mendapat rezeki yang berkah dan barokah Amin Sahabatku pada perjumpaan yang baik kali ini saya akan coba memperbaiki lampu LHE Ini mereknya Pilip ya sahabatku 24W Yang mana lampu ini keluarnya mati Oke sahabat ini telah kita coba Untuk langkah selanjutnya Kita coba dulu dengan menggunakan lampu yang normal Dan ini nyala Menandakan bahwasannya stop kontak ini ada arus PLN nya Oke sahabat Untuk langkah pertama kita akan buka pada bagian thread nya lampu dengan menggunakan karet ban Kita lilitkan pada thread nya ini ya sahabatku seperti kayak di video Selanjutnya kita putar berlawanan dengan arah jarum jam Oke ini sudah terlepas selanjutnya kita buka pakunya Dengan menggunakan karter Oke dan ini sudah terlepas thread nya Langkah selanjutnya Kita buka bagian casing nya ini Kita congkel Kayak di video dengan menggunakan karter juga Oke dan ini sudah terlepas casing nya Untuk langkah selanjutnya Untuk langkah selanjutnya Kita cek Bagian kawat filamen nya ini Dengan menggunakan Multitaster analog Kita arahkan ke Skema ohm Kita kalibrasi dulu Oke Kita cek pada pin yang ada pada driver lampu LHI ini Ini bergerak jarum yang ada pada multitaster Itu menandakan bahwasannya Kaca filamen ini masih normal Untuk selanjutnya Kita buka lilitan kawat filamen ini Yang ada pada pin driver lampu LHI ini Dengan menggunakan tang Oke Dan ini Kita lepas bagian sebagian saja ya sahabatku Untuk menghemat waktu Dan ini penampakannya Driver lampu LHI Dan langkah selanjutnya Kita menggunakan alat antinjek lab Dan juga Alat untuk mengetes driver lampu LHI ini ya Untuk melihat videonya Bisa dilihat pada video-video saya Yang telah saya upload Oke Ini Ada dua kabel yang Ada capit buayanya Kita capitkan ke Dua pin Yang ada pada driver lampu LHI ini Dan ini menyala ya sahabatku Itu menandakan bahwasannya Driver lampu LHI ini masih normal Akan tetapi Ada satu komponen yang rusak Pada bagian driver ini Oke Bisa ditebak Dengan menggunakan alat ini Itu pada bagian Kapasitor milar Milar outnya ini Ini dipastikan sudah Shot atau mati Jadi langkah selanjutnya kita lepas Bagian milar outnya ini Oke Dan ini sudah terlepas Selanjutnya Kita ganti ya Milar outnya ini Bisa Diambilkan dari driver lampu LHI lainnya Yang sudah Bekas juga Dan Usahakan Untuk ukurannya sama Dan ini saya sudah Saya ambilkan Saya lepaskan Dari driver Lampu LHI yang lain Dan ini Untuk bagian kaki Milar outnya ini Agak kelebaran Jadi saya pasang Pada bagian belakang Driver Kayak di video Pemasangannya Oke kita pasang Kita Tambahi timah dulu Pada bagian Bekas Tempatnya Milar out Oke Ini video Saya percepat ya Sahabatku Untuk memasang Milar outnya ini Sekali lagi Ini saya pasang Pada bagian belakang Milar outnya ini Oke Kita Kasih timah Supaya kuat Dan ini penampakannya Dan sedikit Kita Tekuk Dan ini Agak Lepas yang satu Kakinya Kita tambah Timah dulu Oke Setelah terpasang Kita kembalikan Kesemula Ke casing Lampu ini Dan kita Lilitkan kembali Kawat filamennya Ke pin yang ada Pada dripper Lampu LHE ini Oke Selanjutnya kita Pasang kembali Casingnya Oke sahabat Kita Pasang Dreadnya Kita Kencengkan Dengan Menggunakan Karet ban Lagi Oke Dan kita Pasang Pakunya Oke Oke sahabat Mari kita Coba Lampu LHE Mereknya Belip 24 Watt ini Apakah Sudah bisa Normal Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Nyala Terang Sahabatku Oke Mantap Ini Oke sahabat Demikianlah Yang dapat saya Bagikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan terima kasih Telah menonton Video ini Jangan lupa Like Comment Share Dan juga Men subscribe Mohon maaf Apabila ada Kata-kata Yang kurang Berkenan Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa